Traveler setiap negara tentu memiliki tradisi dan kepercayaannya masing-masing. Sama halnya dengan Polandia. Negara yang berada di benua Eropa ini terkenal dengan berbagai situs sejarah serta keindahan alamnya yang sayang untuk dilewatkan. Namun saat berkunjung ke negara ini, traveler harus memperhatikan beberapa hal. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat berikut hal-hal yang harus traveler hindari saat berkunjung ke Polandia. Yang pertama, memberi sepatu. Sepatu kerap kali dijadikan sebagai hadiah untuk orang tersayang. Namun, menurut kepercayaan masyarakat Polandia, sepatu tidak disarankan untuk diberikan kepada seseorang. Penulis buku Negara Polandia untuk pemula Arun Simisek mengungkapkan masyarakat Polandia percaya sepatu akan membuat orang tersebut pergi meninggalkan sang pemberi hadiah. Apabila tetap ingin memberi sepatu, disarankan agar si penerima hadiah untuk membayar secara simbolis. Hal itu dilakukan agar menghilangkan efek buruk dari kepercayaan tersebut. Yang kedua, memberi benda tajam. Di Polandia juga mempercayai pemberian benda tajam seperti pisau, gunting, atau benda berujung runcing dapat memutus tali kekeluargaan antara pemberi dan penerima. Sama seperti sepatu, penerima hadiah juga harus melakukan pembayaran simbolis jika harus menerima hadiah tersebut. Yang ketiga, memakai topi di gereja. Topi menjadi aksesoris berpakaian yang cukup lazim dipakai kapan saja dan dimana saja. Namun, saat di Polandia memakai topi di dalam gereja dianggap tidak sopan. Menurut suami Arun, Piotr Simishek hal tersebut hanya berlaku untuk pria. Sedangkan untuk perempuan tetap diperbolehkan menggunakan topi meski berada di dalam gereja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!